Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Cemistri Cerita mistis para pendaki Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu Dilancarkan riskinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke, kali ini gue akan membacakan kisah pendakian mistis Gunung Sindoro Yang dialami oleh Pak Ijo Ini adalah lanjutan kisahnya Saat Pak Ijo dan Mawar melakukan pendakian ke Gunung Merbabu Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Subrek Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya Perkenalkan nama ku Pak Ijo Masih ingat ceritaku di Gunung Merbabu bersama Mawar? Ini adalah lanjutan kisahku dengan Mawar Yang saat ini Aku telah menikah dengannya Pagi buta setelah berjamaah subuh dengan sang istri Aku duduk di teras sembari menanti kopi buatan bidadariku Dengan masih menggunakan sarung Duduk membuka empol Ternyata ada notif yang semalam dikirim oleh Soleh dan Ibu Kedua sahabatku ini rindu akan kebersamaan kami di balik tenda Setelah aku menikah Waktuku memang terbuang untuk mencari nafkah Dan dari dalam rumah Istriku pun datang sembari memegang dua cangkir kopi dan juga cemila Memang sudah menjadi kebiasaan Mawar Dari awal aku berjumpa sampai menjadi istri Mas kopinya? Iya dek Eh iya Ipul sama Soleh kangen nenda nih Mereka ngecet aku Udah lumayan lama juga ya mas Kita gak naik bareng mereka Kapan yuk? Nanti aku cuti kerja Bentar dek Aku belum bisa pastiin Soalnya motor pelanggan masih banyak Belum bisa libur Masih dengan duduk santai di depan teras Ternyata istriku mengambil handphonenya untuk sersing gunung Kebiasaannya memang Bila sudah mendengar kata gunung Bawanya segera dan harus berangkat juga Dan belum juga aku balas cat dari Ipul dan juga Soleh Mawar sudah menuntukan gunung mana yang ingin ia datangi Mas Sindoro aja Via keledung Ucapnya dengan menunjukkan foto dari Google Tapi kerjaanku masih banyak dek Pokoknya aku gak mau tau Akhir pekan ini kita harus berangkat Iya iya aku usahain ya Ucapku menutup obrolan pagi itu Ya aku hanya menjadi montir di bengkel milikku sendiri Karena kurangnya moda Aku usaha dengan keterampilan dan ilmu yang ku dapat dari sekolah Walau berbeda derajat dengan istriku Namun ia tidak mempedulikan apa itu pekerja Besar kecil hasilnya aku dapatkah Mawar terima dengan syukur Bahkan Mawar tidak pernah namanya yang menuntuk Aku selalu menegaskan Kalau gaji dia yang besar disimpan untuk tabungan saja Dan keperluan pribadinya Untuk makan dan kecukupannya Insya Allah aku penuhi dari tetes keringatku ini Ibuku pun yang selalu sayang pada mantunya Seringkali memarahi Bila Mawar membelikan baju duster untuk ibuku Katanya disimpan saja Walau sudah dimarahi Mawar selalu ngeye Dan saat aku mengerjakan motor pelangga Dari belakang ada suara manusia yang so tampak Yang terpaksa aku jadikan seorang sahabat Oi Pak Ijo Eh kamu pul Tadi aku di chat istrimu Akhir minggu ini mau naik sindoro Dasar Mawar Kalau ada maunya seperti banjir bandang Yang tidak bisa dibendung Iya namanya juga wanita Jo Yaudah deh aku pulang Nanti lanjut chat aja Nanti berkabar aja pul Jawabku dengan melihat ipul yang melanggang pergi Kamis malam setelah pada Isya Seperti biasa aku bertemu dengan istriku 6 bulan pernikahan ku dengannya Belum ada tanda-tanda Mawar Amir Namun menurutku anak adalah rejeki dari tua Jadi bila belum dapat bisa dikata Aku belum dapat rejeki dan masih dan harus selalu berdoa Dan baru merebakkan badan Di atas kasus Mawar sibuk membuka lemari dalam kamar Kamu ngapain deh Ini mas Siapin alat-alat buat besok kita naik gunung Memang sudah pasti Aku sudah chat sama mas ipul dan juga soleh Untuk persiapan naik Katanya juga sih mau ada satu orang yang mau ikut Jawabnya dengan masih mencari dalam lemari Dan benar saja Chattingan di handphone Mawar aku buka Isinya soal kematangan persiapan sampai jalur pendakian Tapi alhamdulillah Garapan motor yang menumpuk sudah kelar terisi Besok Jumat sampai Minggu aku bisa holiday bersama-sama Oh iya Indigo-nya Mawar masih meleka Bahkan di belakang rumah Ia sering mengobrol dengan yang tidak terlihat Aku dan ibuku pun sudah memakluminya Bahkan seringkali Kami tanya-tanyai soal goib yang belum kami ketahui Adanya Mawar ini memberi ilmu baru untuk kami Singkannya hari hapun tiba Ibuku yang sudah paham Bila dua tas gunung yang aku letakkan dalam lemari di keluarga Pasti kami akan melakukan pendakian Mau mendaki mana war? Ini bu Mau ke Sindoro sama mas Ibu dan juga Soleh Hati-hati ya pokoknya Jangan kayak dulu Turun dari lauk kakimu ke Seleo Iya bu Nanti lebih hati-hati Jawab mawar menata semua Dan mempersiapkan baju gantiku Dan juga logistik yang kami bawa dari rumah Setelah sholat jumat Ipul dan Soleh pun datang mengendari moto Namun katanya Soleh mau mengajak teman wanitanya Tapi kenapa ini hanya berdua Kami pun berpamitan dengan ibuku Dengan Bismillah Kami meninggalkan rumah Sepanjang perjalanan Kami cerita awal pertemuan di Merbabu PDKT di Gunung Selamat Dan jadian di Sabana Gunung Laut Setelah menikah pun Liburan di Gunung Sumbi Dan terakhir adalah Gunung Pilihan Mawar Yaitu Gunung Argo Puro di Jawa Timur Singkatnya perjalanan kami telah tiba di Basecamp Kledung Karena niat kami mau jalan pagi Jadi malam ini kami beristirahat di dalam Basecamp Walaupun aku dan Mawar sudah suami istri Namun kami tetap masih bersama dengan dua temanku ini Kami tidak menjaga jarak Apalagi duduk jauh-jauh Suami istri untukku hanyalah sebuah status dan tanggung jawab Namun untuk pertemanan Pasti dan selalu terjalin arah Karena belum mengantuk Seperti biasa Mawar keluar untuk melihat dia Bukan hanya melihat suasana Mawar pun melihat yang tidak terlihat oleh kami Aku meliriknya yang tersenyum dengan menghadap tempat kosong Sudah kupastikan Mawar sedang bercerita Seperti saat pertama ku mengenalnya di Merbabu Soleh dan Ipul pun sudah tidak kaget lagi Kata Soleh malah Mawar itu wanita spesial Soleh dengan kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang Mawar membuka wawasan kami Bila mana dimensi goib itu tidak terbatas tembok tebal Mereka ada di sekitaran kita Dan selalu ada di sisi kita Sementara larut telah tiba Mawar pun merapat lagi di tempat kami duduk mengobrol Ia merebakkan tubuh di sampingku Untuk kami beristirahat persiapan perjalanan esok hari Kemudian satu persatu dari kami pun terlelap tidur Subuh sudah menjadi kebiasaan Mawar Membuka tas untuk mengambil kompor dan memasak air Seduan kopi panas selalu menjadi sepah manis Di saat membuka mata Aku pun terbangun dan menunaikan panggilannya Istriku selalu mengamini di semua doa yang kupanjaga Setelah selesai sholat Kopi panas pun telah tersedia di gelas kami masing-masing Menikmati pagi Dengan duduk dan bercanda bersama pendaki dari kota lain Packing kulakukan Kedua temanku pun hanya membawa dua tas dengan kapasitas yang berbeda Satu tas karil besar Untuk tempat tender Dan satu daypack untuk tempat cemilan dan juga logistik Namun aku dan Mawar paket komplit Dua tas besar dengan segala peralatan komplit di dalamnya Melihat tas kami yang besar Ipul pun berinisiatif merepacking tas Mawar untuk dibawanya Katanya biar Mawar membawa daypack punyanya Sementara jam pun menunjukkan pukul tujuh pagi Setelah sarapak Kami lanjutkan mendaftarkan diri Untuk perizinan mendaki Naik ojek apa yang jalan nih Tanya Soleh Jalan aja Jawab Mawar Janganlah kalian naik ojek aja Aku sama Soleh jalan Mau pemanasan Jawab Ipul Loh kok gak bareng? Udah gak usah ngeyel Kalau Mawar naik ojek Terus nanti siapa yang menemani nya di pos 1 Yakin mas? Tanya Mawar Yakinlah Sana Sekalian minta nomernya Biar besok turun bisa dipanggil untuk jemput Ucap Ipul dan Soleh Sembari meninggalkan kami berdua Akhirnya kami pun memesan jasa ojek Untuk mengantarkan kami ke pos 1 Dan ternyata mereka jalan kaki itu Untuk tebar pesona dengan pendaki wanita yang berjalan 15 menit di atas moto Akhirnya kami tiba juga di pos 1 Sejuk di bawah rindangnya Uta Sembari menanti Ipul dan juga Soleh Kami gunakan untuk senam kecil Mengingat gunung sindoro treknya yang naik turun menuju pos 2 20 menit pun berselah Dari jauh Suara teriakan Ipul menandakan mereka sudah dekat Yo! Kopi panas! Teriak Ipul Curang kalian Sudah pemanasan aja Aku malah hanya senam kecil Santai bro Nanti dijalankan sembari pemanasan Sementara kopi kami mulai tandas Kemudian kami mulai berkemas Dan saatnya memulai pendakia Assalamualaikum bah Putune ajeng numpang tilem Ucap Ipul mengawali melangkah kaki ini Dan seperti biasa Mawar berdiri dan memenjamkan matanya Aku tahu Kalau dia sedang berdoa Agar tidak ada gangguan yang mengalangi kami Perjalanan menuju pos 2 Melewati hutan yang rindah Jalur tak selalu menanjang Sesekali kami bercanda untuk melepaskaninya Formasi perjalanan kali ini Mawar di depan membuka jalur Sedangkan aku di belakangnya Dan yang mengikur di belakangku ada Ipul dan juga Solek Mengapa Solek dan Ipul aku minta bagian belakang? Soalnya mereka kalau di depan jalannya begitu cepat Maklum dan kul racing celek Kasian Mawar kalau memaksa melangkah cepat Pengalaman dari lau via ceto saat turun Mengikuti kaki kedua orang ini Mawar terpleset sampai ke seleu Makanya formasi aku akali begini Langkah kami konsisten Sampai tiba di pos 2 Break sebentar untuk merehatkan kaki Mas nanti kem di mana? Tanya Mawar Ikut saja aku mah deh Di sunrise kem aja Jawab Ipul Sembari menunjukkan kertas peta dari base kem Mawar yang sudah tahu trek di depan lebih berat Untuk menuju ke sunrise kem Perjalanan memang masih panjang Apalagi ada beberapa rombongan pendaki yang mendahuli kami Ia khawatir Bila kalah duluan menggelar lapak benda di kem area Biasalah wanita selalu dengan rewelannya Dan belum selesai mendengarkan Mawar Aku baru tersadar Kalau tasku terasa berat Aku pun menanyakan ke Ipul yang mempacking tas kami Dan ternyata Tas yang aku bawa ini isinya 2 tenda Beserta baju gantiku dan juga Mawar Jadi aku dikerjain sama Ipul Tas yang Ipul bawa hanya berisi logistik sayur Sementara air dan sleeping bag dibawa Soleh Dengan wajah memelas Ipul menantawanya Mendengar suara kudan Soleh yang memprotes ketidakadilah 15 menit pun berlalu Kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan Jalan menanjak Aku melihat Mawar yang pelan menapakkan kaki di jalur yang berbatu Pelan memang ritme kami Namun konsisten dan jarang berhenti untuk duduk Seperti pedoman tim ini Kalau break lebih baik berdiri atur nafas Dan lemaskan dengkul daripada duduk Yang ujungnya mager untuk berdiri Selalu menjadi aturan tidak tertulis rombongan kami Pelan namun pasti Tanjakan demi tanjakan terlewati Dan sampai Mawar yang berada 5 langkah di depanku Memberi kabar kalau pos 3 telah tiba Dan benar saja Beberapa meter di atas sana Ada tanah yang lapang Dan kami pun sampai di pos 3 Sembari duduk melemaskan kaki Kami berdiskusi untuk mendirikan tenda Bila naik lagi ke atas Dilihat dari bawah sudah jarang pohon Jadi bahaya bila kalau badai Bisa mematakan frame tenda Lagipula disini belum banyak tenda yang berdiri Semua pun usul mendirikan tenda disini Ipul pun berkeliling mencari tempat yang aman Dari terpahan angin dan juga data Sampai tiba kami dimintanya untuk menyusulnya Ketempat yang diberitahukan oleh Ipul Ya tempat yang diusulkan Ipul bisa dikatakan aman dari angin Sementara jam ku tengok tak terasa sudah lebih dari jam 1 Perjalanan kami yang santai menguras tenaga Kami pun mempercepat mendirikan 2 tenda Satu tendaku sama Mawar Dan satunya untuk Ipul dan juga Soleh Dan selagi kami memasang tenda Sudah menjadi kebiasaan Mawar yang membongkar tes logistik Untuk mengeluarkan kompo Juga nesting dan air untuk memasak air untuk kami Dengan sambil bercanda Dua tenda tempat kami beristirahat telah berdiri Kopinya jadi Lanjut makan atau rehat dulu? Tanya Mawar Makannya nanti aja war Udah ngambil roti nih Selesai menata dan mengeluarkan isi tas di dalam tenda Kami bergantian menaikkan perintahnya Seperti biasa Dua matras kami gelar Dan aku mengimami Mawar Yang berbalut ruku putih yang aku berikan dulu Selesai kami beribadah Bergantian Ipul dan Soleh yang menunaikan solannya Aku dan Mawar menanti di teras tenda Dengan duduk sambil ngemil marna kesukaanku Sebenarnya Mawar tidak suka dengan cemilan itu Alasannya bila aku ngemil itu pasti kentu terus Namun Mawar memakluminya Dan lama kelama lapar pun tiba Aku mengambil nesting untuk memasak mie insta Tapi tetap saja diambil alih oleh Mawar Katanya itu tugas para wanita Kamu dapat istri kayak gini dari mana Joe Dukunmu orang mana Bukan kamu aja yang mau Aku juga Dimana kamu dapat istri kayak Mawar Joe Gak masalah lah kurang 20% Yang penting sikap dan sifatnya kayak istrimu Iri aku Lantas kami berdua pun hanya tersenyum Mendengar candaan kedua sahabatku ini Sementara mie pun sudah matang Kami makan bersama Dan dilanjut dengan obrolan kecil soal gunung ini Setelah makan selesai Aku melihat jam sudah masuk asa Kami pun menunaikan ibadah Namun kali ini aku sendirian Karena Mawar sudah masuk ke dalam tenda Untuk merebakkan tubuhnya Dan setelah selesai ibadah Aku pun membangunkan Mawar untuk sholat dulu Ipul dan Soleh masih ngorok dalam tenda mereka Cuaca yang bersahabat Memberi pandangan gunung sumbing yang begitu dekat Kududuk dengan asap rokok yang mengepul Sembari mengamati istriku yang menunaikan kewajibannya Setelah selesai dengan sholatnya Mawar mendekatiku Kami serasa kembali berpacara Namun kali ini dengan modesa agama dan juga negara Kalau siang hari begini Apakah mereka ada dari pandanganmu deh Pasti ada mas Namun kalah dengan sinar mentari Dan belum selesai Mawar bercerita Ipul pun mendekat Sembari menyumpal mulutnya dengan sebatang rokok Seperti aku Ipul pun juga penasaran tentang pergoiba Karena hanya Mawar yang bisa menerangkan Dengan secara detail akan sosok-sosok tersebut Kemudian lalu larang pendaki menyapa kami Yang berteduh di bawah poh Soleh yang selesai beribadah menyusul kami Dan melingkar bagai anak pau Yang sedang mendengarkan cerita dari gurunya Eh, aku dimimpin orang sewaktu tidur tadi Ucap Soleh Mimpi apa? Ya intinya Di lokasi kita ini Ada yang datang untuk meminta doa Doa Maksudnya apa, leh? Bajunya kusut Seorang pria sembari menyeret kakinya Pasti itu yang meninggal di sini, mas Korinnya tertinggal di sini Mereka mengkopi kejadian terakhir Jawab Mawar Apa memang begitu, ah? Bukannya orang mati runya ke alam lain? Korin mengikuti kita, mas Mereka mengikuti kita dari lahir sampai mati Jadi kesimpulan mimpi Soleh apa, war? Intinya kita berdoa bagi yang telah meninggal Dalam dakapan sindoro, mas Ucap Mawar menutup pembahasan mimpinya Soleh Sementara sore itu angin mulai sedikit kencang Namun cerahnya langit Memberi mata kita pesona alam ciptaan tua Kegiatan seperti inilah yang selalu kami rindukan Menikmati dari ketinggian Bersama orang yang dicintai Dan sahabat yang selalu menemani Sore itu kami isi dengan jalan-jalan ringa Aku meninggalkan Soleh dan juga Ibu Untuk berjalan-jalan menanti mentari tenggelam Sesuai apa yang selalu dikata istriku Menikmati ciptaan tua Lebih nyaman dengan mata telanja Resapi dan maknai Sementara mentari meninggalkan sinarnya Meredu bersiap tergantikan oleh rembula Dan sesampainya kami kembali ke tenda Nasi sudah dimasak oleh ipul di atas nesti Malam pun mulai mendekat Gabut kecil menyelimuti Pergantian dunia nyata yang berdampingan dengan goi Mata mawar pun yang lagi memasak sayur Mulai meliri Menatap dan sesekali ia tersenyum Aku Soleh dan ipul pun sudah paham Akan kebiasaan mawar saat malam hari Kami tak irauka Bahkan bisa bersandinga Solat pun kami tunaikan Seperti biasa Kekasih halaku mengamini doa yang selalu kupanjatka Tidak mengiraukan dinginnya suhu di ketinggian Serasa Tuhan mendengar pintar manja cucu Adam ini Dan setelah beribadah Kami berempat pun makan malam Kami mendiskusikan perjalanan ke puncak Dan usul mawar pun kami terima Untuk mulai ke puncak setelah solat subuh Jam pun di tangan baru menunjukkan pukul tujuh lebih Kami bertiga mengobrol tanpa mawar Sebab mawar berpamitan untuk buang air kecil Namun mukanya kembali bersama kami Mawar malah asik dengan kesendirianya Lihat istrimu itu joh Sudah biasa Mawar menggambarkan goib itu tidak seserem yang di film Bahkan ia malah ngomong Sebenarnya goib itu sama dengan kita Ada yang nakal Ada yang pemalu dan juga ada yang jahat Memang bener kata solejo Istrimu gak ada duanya Ia mau bagaimana lagi Kalau mawar merasa tidak terganggu Ia pastinya aman-aman saja Aku percaya olehnya Selama dua tahun lebih kenal Sampai jadi istrimu Aku melihat kalau dia baik-baik saja Bahkan aku bertanya sama kedua orang tuanya Mereka bercerita kalau dari kecil mawar sudah dekat sama yang begitu Itu semua tak lepas dari leluhurnya Yang bisa dikatakan kiai Yang bisa mengerti akan dimensi lain Mawar ini anak tunggal dari keluarga yang berada Awal mulaku dekat dengannya Aku sempat minda Namun aku diakinkan olehnya Dari semua sikamnya Dan juga keluarganya Aku beranikan untuk melamarnya Singkatnya mawar pun telah kembali Ipul menanyai Rial apa dia duduk sendirian di tempat sepi Dan dengan santanya Mawar menjelaskan Kalau dia sedang mengobrol Dengan beberapa sosok yang dulu pernah hidup di dunia Dan mawar meyakinkan juga Kalau jenis koren ini seperti yang dimimpi sole sore tadi Mereka hanya ingin didoakan Karena sampai kapanpun Mereka akan berada di sini Mas pengen lihat Tanya Mawar Enggak ah Nanti aku gak doyan makan lagi Karena melihat wujud yang aneh Memang mas Kadang mereka mewujudkan diri Sesuai saat manusia mendekati ajalnya Jawab singkat dari Mawar Kemudian topik obrolan pun kami ganti Mengingat tenda sebelah kami Ada anak-anak muda Takut mereka menjadi parno Namun masih saja Mawar dengan segala aktivitas Malamnya itu Dia berkata kalau ada anak kecil Mbak kunti Dan jenis makhluk takasan mata yang lainnya Sementara gemerlap lampu kota Menemani bintang yang bertebaran di angkasa Malam yang cerah Dan alam yang bersahabat Membuat kami terlena diantaranya Mas Yuk isyaan Terus tidur Eh iya Belum isyaan ya Dan selesai kami beribadah Kami pun masuk ke dalam tenda masing-masing Kemudian aku merebakkan tubuh Sleeping bag menutup hingga dada Suara langkah kaki pendaki yang baru tiba Menyertai malamku menuju mimpi Terasa tidur yang lelah Hidungku tertusung bau makanan yang kuat sekali Aku pun terbangun Aku melihat jam tanganku Ternyata sudah menunjukkan pukul setengah empat pagi Namun Mawar sudah memasak Untuk menyiapkan sarapan untuk kami Ku buka pintu tenda Dan duduk di sebelahnya Pagi mas Nih ngopi dulu Iya Rokopun ku kebulka Menemani istriku yang sedang memasak sayur so Sayur dan nasi pun sudah matang Aku pun bangunkan soleh dan juga ipu Namun belum sempat aku bangunkan Mereka satu persatu keluar dari dalam tendanya Katanya terbangun karena lapar Kami pun sarapan bersama Dengan ditemani udara subuh yang membuat gigil tubuh Dan setelah selesai makan Kami tunaikan panggilan sang pencipta Ipul dan soleh menata bekal logistik untuk kami Aku hanya menggendong tas kecil Semua alat masak dan logistik Masuk ke dalam tas oleh Dengan diawali bismillah Kami memulai perjalanan ini Udara dingin pun tak malu menyerga Sarung ipul yang bau iler Dipakai untuk menjadikan topeng ninja Untuk mengalah udara dingin Dan belum lama melangkah Kami tiba di Sunrise Camp Ada beberapa tenda yang berdiri disini Dan dari kejauhan sana Gunung sumbing tak lelah memancarkan gaganya Jalur yang aduan Membuat kaki kami pelan untuk melangkah Mata pun fokus pada pijaka Perlahan namun pasti Kami pun tiba di batu taga Break dulu Teriak Ipul Kenapa pul Gak tau nih Kaki kananku berat untuk melangkah Eh 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 Kamu kok nakal sih Sana pulang Uca mau Yang melangkah mendekati Ipul Apa war Kakimu Digelayuti anak kecil mas Terus sekarang dimana Sudah pergi Sudah mas Kamu sih Sarung dipakai topeng kaya ninja Mereka kira kamu mau ajak main Ya elah ini kan biar gak dingin Jawab Ipul Sembari melepas sarungnya yang di kepala Lantas kami semua pun hanya tertawa Yang melihat tingkah Ipul Sementara angin yang mengembus semakin kuat Karena di lokasi ini sudah tidak ada pohon untuk pengalah Jadi untuk break kami hanya berdiri Dan berdekatan agar tidak kedinginan Dan setelah kaki Ipul sudah kembali seperti sedia kalah Kami pun melanjutkan perjalanan Dari jauh mata ari perlahan memancarkan sinarnya Sementara jalur semakin terja Tanjakan memang tak terkira dibuannya Kuawasi pijakan mawar kala itu Namun dia dengan mudah melewati tanjakan Setelah lelah berjalan Kami kembali beristirahat menikmati mentari yang tengah terbi Dan setelah nafas teratur Kami lalui tanjakan demi tanjakan Mawar yang sudah jalan duluan Mengabari kalau di depan sudah puncak Dan benar saja Kami pun sampai di puncak sindoro Perjuangan yang tak sia-sia Namun kebiasaan mawar di puncak ari itu berbeda Ia meminta Ipul untuk memfoto kami berdua Dengan depek yang masih di punggungku Mawar melingkarkan tangannya Dan seperti memegang sesuatu di samping telingaku Dan setelah sesi foto selesai Aku pun melirik tangan Mawar Yang memegang alat tes kehamilan Soleh dan Ipul pun hanya tersenyum Dan mawar kemudian memberitahuku Kalau ia sedang amir Aku pun tak bisa berkata-kata Aku memeluk Mawar Ini memang rencana Mawar Yang ingin memberi surprise kehamilannya Belum selesai aku bahagia Aku pun khawatir dengan Mawar Setauku Hamil muda rentan akan keguguran Bila tidak berhati-hati Apalagi kami di puncak gunung Dengan jalur yang bisa dikatakan lumayan curah Dan tidak lama-lama di puncak Aku pun mengajak mereka untuk segera turun Aku ingin segera pulang Dan mengabari kabar bahagia ini ke ibuku Perjalanan ke arah bawah Kami lakukan dengan hati-hati Karena aku tak mau terjadi apa-apa dengan Mawar Dengan anakku yang ada di kandungannya Pos demi pos pun kami lewati dengan penuh ke hati-hatia Dan sesampainya di tenda Kami sempatkan untuk makan terlebih dahulu Kemudian melanjutkan kembali perjalanan Masih dengan hati-hati Aku sesekali membayangkan Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah Dari seorang gadis yang begitu ku cintai Sesampainya kami di basket Kami pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumahku Dan sesampainya di kota Aku sempatkan untuk mampir ke klinik Dan aku pun tersenyum lega Saat dokter memberitahu Bahwa kondisi kandungan Mawar dalam keadaan baik Dan setelah pendakian itu Aku memutuskan vakum dari dunia pendakian Selama sembilan bulan Aku menanti hadirnya anak kami Bapak ibunya Mawar pun sering menginap di rumahku Aku pun bersyukur banget Mendapatkan mertua yang sayang kepada mantunya Dan sebelum perkiraan persalinan Mawar Semua sudah ku persiapkan Bila Mawar merasa sakit di perunya Sesegera mungkin aku membawanya Dan benar saja Ibu dari dalam berteriak Bila Mawar katanya mau melahirkan Mobil bapak mertua pun segera aku standbaikan Mawar aku tuntun dengan muka yang menahan kesakita Dan setibanya di klinik persalinan Yang tak jauh dari rumahku Mawar ku tuntun dan disambut oleh suster Semua rasa pun bercampur adu menjadi satu Kekhawatiranku pun bertambah Ketika bidan keluar dari ruang persalinan Dan meminta sopir ambulan untuk merujuk ke rumah sakit Dikarenakan Mawar yang mulai lemah Aku pun mengampiri Mawar Ku beri semangat dan doa Dalam mobil ambulans Mawar melihatku dengan wajah puca Semangat deh Anak kita mau lahir Kamu pasti bisa Dan tanpa suara Mawar pun hanya tersenyum Ambulan pun sampai di rumah sakit umum Dan langsung masuk ke UGD Di dalam sana Aku melihat kesibukan petugas Yang menangani Mawar Yang disusul oleh kedua sahabatku Ibu dan juga mertuaku Tangis bayi pun pecah di ruangan itu Namun Aku dipanggil dokter Untuk masuk ke ruangan Di ruangan itu Aku melihat Mawar Yang dikerubungi banyak petugas medis Aku juga melihat gadis mungil Yang dibalut selimut oleh suster Ya Itu adalah anakku Dan belum kelar aku menata buah hatiku Bagai petir menyambah Saat itu dokter membisikanku Bila Mawar telah tiada Tangis bagi aku pun berubah Menjadi tangis duka Aku pun mengampiri tubuh istriku Yang terbaling lemas Tangisku tak terelakkan Aku membangunkan Mawar Aku mencium keninya Kubisikan kata-kata anak kita telah lain Namun Mawar hanya diam Dengan mulut yang tersenyum Matanya tertutup Dan meneteskan air mata Tangis mertua dan ibuku pun terdengar Dan dari dalam ruangan Anakku yang sudah bersih diselimuti Dan diberikan perawat ke ibuku Anakku sehat Aku gendong putriku ini Sembari meneteskan air mata Aku mengajani putri kecilku ini Disamping Mawar Anakku kuletakkan disampingnya Disamping tubuh mamanya Agar selalu dapat pelu Dari orang yang melahirkannya Aku tak akan lagi melihat wanita yang ngobrol sendiri Wanita yang ngeek Wanita tangguh ditanjakan gunung Dan wanita yang mendongeng tentang alam lain Sampai tubuh Mawar diperistirahatkan dalam lubang kusar Aku menemani Menutup jasanya Dan memberikan azan terakhir Dan dari pengalaman mas payjo barusan Banyak hikmah yang bisa kita ambil Semua pun kembali kepada sang pencipta Anak dari mas payjo pun diberi nama Seperti gunung yang disukaimawa Ya Dewi Rengganis Nama yang menjadi legenda Dan cerita masyarakat di gunung Argo Puro Sosok wanita perkasa Yang tidak tergoda harta Walau banyak pangeran yang datang membawa peti emas Sehingga saling bunuh Hanya ingin mendapatkan cintanya Ya Buah cinta mas payjo dan Mawar Diabadikan ke nama anaknya Dengan tujuan Anak mas payjo seperti Mawar Yang tangguh Dan tidak sila Wakanda Arta Yang malah memilih mas payjo Yang hanya orang sederhana Dan hingga saat ini Mas payjo pun vakum dari pendakian Dan mungkin akan pensiu Demi menjaga Rengganis Beliau selalu mengajak Dan menjadi seorang bapak dan ibu untuk anaknya Rengganis pun tidak menuruni ibunya yang indigo Gadis kecil yang cantik Nandria Secantik Mawar hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!